Hari ini, gak boleh terea-terea Harus apa mbak Ti? Pelan-pelan Harus Halus Pelan-pelan Oke lah Ucok Butet Hari ini kita masak Sob Hari ini kita masak kuah ya Ucok Butet Awas aja, kau bilang aku ikut sini, ikut sana Hei Itu orang satu padang itu masak sambal balado itu semua ngikutin dia Orang gila kali gak ada otaknya itu fans orang Nah Sekarang ini bahannya cuman perut ikan Kembang tahu Sawi Lada Ladanya kuduk mesti yang pake biji-biji gini ya Jangan pake yang cuk 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 Kayak gitu loh, gak mau Sama ayam kampung Bukan ayam kampung, Ucok Butet Tapi ini udah kita masak dulu Soalnya kita mau Dia itu empuk dagingnya ya Seempuk hati Japmena yang kayak sansan wawah Perut ikan apa sih Japmena ini loh Kalian tuh cari aja di Tokopedia atau gak di pasar ya Namanya Ya Hi Pio Tapi kalo mereka kalo kayak di daerah banget yang jarang orang Chinese-nya sih Biasanya jarang Mbak Ati yang kayak gini Yang paling bagus tuh yang Papua punya ya Wah mantap jiwanya Nah ini kan kayak kerupuk ya Tuh ini juga kayak kerupuk ya Nah ini udah kita rendam dulu Rendamnya tuh paling cuman 10 menit udah lembek lah Kayak cowok-cowok yang gak punya penderian itu Pigi ke pelakor ya Lembek loh hatinya itu ya Kayak gini hati kalian tuh om-om Yang terpincut pelakor ya Udah lembek hati kalian Nah lada nih bulet-bulet kayak gini ya Masukin Lagi Nah ini perut ikan yang Udah selembek hati om-om yang tak berpenggirian Masukin Terus kembang tahu masukin Nah Japmena itu memang sukanya tuh kembang tahu yang besar-besar gini Jadi guntingnya besar Kembang tahunya yang besar Jangan Kalian tuh otak kalian tuh suka aneh-aneh aja Kalo ngomong besar tuh Aduh pusing lama Aku Masukin Sawinya terakhir ya Ucok butet ya Soalnya kan dia sayur Nanti kalo terlalu lembek gak bagus juga Sayur dimasak terlalu lama Udah kayak gini Ini berapa lama meh masaknya? 18 abad Gak banyak lagi aku masak berapa lama Sampai matang lah cok Sampai udah wangi-wangi Serseran gitu Kalo kalian mau pake garam ya suka kalian loh Ini sih Gimana ya Jamena sih ini udah ada asin dari Ayamnya pun udah keluar Terus perut ikannya juga udah ada asin Cuman kalo misalnya lidah kalian patah ya Pake aja garam lagi ya cok ya Sama sedikit gula untuk mengganti mecinnya Gak usah pake mecin lah Ini kan sok-sok-sok-sok sehat ya Aduh kalian pake mecin lagi Pusing lah palaku bah Udah nanti kalo mau makan Baru masukin sayurnya ya cok Selesai gampang Tinggal cemplung semuanya ya Nah pemirsa ini udah lup 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 Ya udah bebusa-busa kayak mulut mak-mak Marahin anaknya gitu kan ngelaya woy Masukin ini kan sayur-sayuran Terus jamena langsung masukin Eh matiin apinya ya Api asmaranya matiin Tuh udah selesai Gampang kali Nggak usah banyak cincong Nggak bisa masak kau Tinggal cemplung-cemplung kayak gini aja Masih bilang nggak bisa masak Wuhh emang keterlaluan kali orang tuh ya Udah jadi gampang banget pemirsa Tuh tinggal ciduk-ciduk aja Selesai deh Sehat berkolagen Wuhh cantik paripurna kalian makan ini Sini masak kuah kan Tuh sini tuh masak peach gun Masak sarang burung Tuh kan Tuh panci segede gentong Bukan pencitraan aja Kalo jamena itu masak di Youtube Memang sehari-hari kita makan kayak gini lah ya woy Oh 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 ya mati lagunya ya Allah pemirsa emang eksiden tuh baterainya habis itu handphonenya ah pemirsa hari ini masaknya sup gampang kali lah ya woy masih bilang lagi nggak bisa nggak bisa masa ini anak kali ya kalau misalnya kalian mau tambahin garam gitu ya boleh ya pakai gula sedikit terus sisanya garam gitu kan memang kan dia harusnya asin rasanya cuman si Deddy itu juga kan lagi sakit jadi kita bener-bener nggak pakai garam jadi barang siapa di rumah ini yang mau pakai garam pakai aja sendiri sana ya tadi bagus ya lagunya ya itu lagu soundtrack dari film Darkan Aduh bagus banget hari ini cerita itu aja ya banyak orang bilang kayak mana ya Ejab mena kau hidupnya kok nggak sinkron kali ya muka kau Korea banget tapi yang kau dengerin tuh India banget ya emang kayak gitu kan hidup aku memang nggak nyambung kalau nyambung bukan capmenah namanya emang suka nggak jelas gitu lah ya woy hidup aku Hai asyan Yaudah nggak usah baik cincong langsung aja doa makan pemirsa ini tuh ya harus setelah direndam itu harus dikucok-kucok dicuci dibilas lagi kenapa kalau nggak nanti so kalian tuh minyak semua isinya sifismo ini ya si apa si perut ikan ini ya ini tuh orang Chinese suka banget dimasak kuah soalnya kenapa katanya tuh kolagen bagus untuk kulit mereka nyam panas ini sebenarnya itu udah siki-siki asin dari ayamnya sama dari ininya udah nggak usah pakai eh ada si ucoknya mamanya pemirsa tapi dia mau pergi bye-bye hari ini cerita lagu India nih mau denger nggak ini tuh lagunya sebenernya kurang sip karena tuh aku bisa kena copyright ya udah lah cover aja lah lu mабhih mujhe piaari kiba lalala 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 alalala lalala lalala dilmniye gotta almah ya cahayin conti Muhammad hai yaρίz hat tau se Kena copyright ini ya Aku langsung diusir dari Youtube Ngantuk ini pemirsa Ngantuk Ngantuk kali ini pemirsa Tidur lah ya nak Cerita Darken ya hari ini Kalian kalau harusnya sih banyak yang udah nonton Ini salah satu film Bollywood favoritnya Jab Menang lagunya semuanya Jab Menang suka sama ada satu lagi lagunya Gak tau ada yang cover nge itu Yang si cewek itu yang nyanyiin kan Jadi kan ada seorang perempuan Namanya tuh Anjali apa Anjani Anjali Itu tuh si Anjali tuh si Silpaseti ya Dia orang kaya Bapaknya tuh orang kaya pula Tapi dia sukanya tuh sama cowok-cowok berandal Gitu loh Cowoknya ini sih sebenernya sih baik ya pemirsa ya Cuman sayang lah ya pemirsa Boke pemirsa Gak ada uangnya yang gak dikasih lah sama bapaknya Kayak mana Nika sama prinses kan sama inces Gila Sawinya manis banget cok Ini ya Kalau masak gak pake garam gak pake gula Cuman bener-bener bisa ngerasain tuh sayur realnya So good Eh kau bola balik aja ini kayak Post-closean putri Dia suka sama si Dev itu kan ya Dia baik tapi gak ada uangnya gitu kan Miskin lah tapi dia sudah berusaha kayak mana lah ya woy Gak kaya-kaya juga Gak boleh lah sama bapaknya Akhirnya si Anjali tuh kan Dijodohin Sama cowok gantengnya Asai Kumar Ini namanya Siram Dijodohin sama Siram Ganteng Baik Tajir Pengusaha Ini pokoknya idaman semua perempuan Sudah gitu soleha Ya Dia tuh bener-bener pria yang bener-bener bersahaja Soleha Pokoknya pria yang kayak gini Kayaknya sih nyaris gak ada di bumi ya Kalian bayangin aja Ganteng Bersahaja Soleha Tajir Semelintir-lintir-lintir-lintirnya Hmm Jadi dimana kalian laki kayak gitu kan Cuman di film Darkens Menghayal aja terus banyak kan Niam Hmm Sebenernya sebelum saya lupa Kenapa orang cairis ini suka banget makan kulit tahu Katanya kalau makan ini Kulitnya tuh bisa licin banget Alut banget Soalnya kan dia protein ya Masuk akal juga sih Untuk pembentukan kolagen kan Sama Fismow ini juga Lemak dan protein Makanya bagus untuk kulit Dia orang Chinese tuh ya Semua makanannya buat kulit Buat cantik semuanya ya Dia pantas lah ya Kulit mereka bagus-bagus Kayak ginilah makanannya Soalnya Niam Dijodohin Dipaksa nikah Sama si laki itu Si laki terlalu perfect di dunia itu Dia gak mau Eh maksudnya Dia harus nikah kan Tapi dia gak cinta Sama si Ram Dia cintanya sama si Dev Nanyangnya Disentuh pun dia gak mau loh Sama suaminya Sampai akhirnya Sudah lama kan Pernikahan itu terjadi kan ya pemirsa Mampus lah pemirsa Ya kayaknya sih ya Ada-ada suka juga sih Lama-lama Lama-lama ya pemirsa ya Suka-suka Tiap mana lah ya Nah Sialnya cowok yang Janteng paripurna Udah sempurna-sempurna itu Punya mamak tiri Udah kayak Shankton Nirojim Tuh mamak tirinya Berarti nonton ya Sini Ram Darken Yang itu ya Ini ya kan Bagus kan Yang gak punya anak itu Cuki-cuki Iya cuma cuari-cuari Cuke-cuke Oh udah lah Kau aca-acekin aja ini Konten Youtubeku Eh yang dicudohin Iya yang dijodohin Si Silpasetti Dijodohin Tapi dia gak mau Kayaknya orang Gak punya kan Yooo Tapi dia diusir Gak diusir ya Iya kan terakhirnya Nanti dulu kau Jangan diceritain dulu Semua orang tuh Ah Lah ya woy Aku pengen tahu dulu Ini tahunya pun Saking Bapakku ya Tuh cuman dipanggang Tahu tuh Tahu Dipanggang gak digoreng Yaudah lah ya Kehidupan keluarga Japmena Emang kayak gini lah ya Woy Pada takut mati Semuanya apa ya Enggak Lidikku lagi Jaga kesehatan banget Soalnya dia mau ke Amerika Jadi udah Harus bener-bener fit Nyan Luhan Si cewek ini mungkin terkejut kali ya Setelah pernikahannya itu Dia ngeliat lakinya nih Rajin banget Berdoa Memuji Tuhan Gitu kan Wuh Pagi-pagi dia belum bangun Lakinya tuh udah nyanyi-nyanyi Kalo orang India tuh Sama kayak Orang Kristen Katolik ya Jadi kalo misalnya dia doanya tuh udah Eee Pemujian terhadap Tuhan itu Pake nyanyi juga Aduh pokoknya Cinta lah sama Asai Kumar Habis itu Udah pernikahannya asik-asik aja gitu kan Udah ceweknya juga ya Mulai suka-suka gitu kan Datang lah si Dev Udah tajir melintir Kau kan tadinya kan Menikahi si Ram tuh kan Cuman karena Kamu tajir kan Kau gak cinta Yang bener-bener Dicintain sama si perempuan ini tuh Si Dev Sebenernya Bukan si Ram Siram ya karena dijodohin aja Tapi kan ya mungkin Karena dia soleha juga kan Mungkin Tuhan juga mendengar doanya gitu Jadi melembutkan hati si istrinya Hmm Godaan pernikahan pemirsa Dia datang ya Wuh Dengan segala Tetek bengek dan Keindahan Harta duniawinya ya Pemirsa Mampus lah ya wey Habis itu pemirsa Bisnis lakinya itu kan Bisnis Siram Karena si Dev itu kan marah Oh my god Cewek yang gue suka nikah sama lu Cong Dihancurin lah ya wey Itu bisnisnya dihancur-hancurin Sampai bangkrut Sampai diusir dari Rumah megahnya kan Terus Terus si Dev ya Mau si Anjali balik ke dia lah ya Kan Wuh Ujian pernikahan Gonjang-ganjeng Hmm Menurut kalian nih Si Anjali kayak mana Tetap setia Sama suaminya Atau Ya dia sama pria yang dia cinta lah Udah Tanjir ini Kan pasti bapaknya kasih kan Kalau kalian jadi Anjali Kalian Bagaimana Bingung kan Mampus lah ya wey Sekarang suami kau udah miskin Mampus Ya kan Pria yang kau cintai Itu udah Tanjir melintir Datang dan masih mencintaimu Wuh Hmm Pilih yang Aha Semuanya cover Gak enak nih Enak kan lagu aslinya Kan Iya lah ya wey Tapi aku bisa diusir dari Youtube Nih kan Kena copyright Aku lah mau ceritain Pa Mirca Kalian nonton aja sendiri itu filmnya, Darken bagus, kalau aku jadi dia aku pilih yang mana lah ya woi ha, rahasia, mau tau aja, emang nih orang gak ada otaknya di rumah nih sebenarnya dia gimana sehat orang nih kirim kan kayak freak dikirimnya banyak kali pusing kali lah ya woi aku sama orang tuh nyam udah, mau nyanyi-nyanyi sambil makan pemirsa, gak bisa aku tuh nyanyi-nyanyi joget-joget pake lagu cover tuh kurang asik kurang sedap kayak makan kapsi kurang sambal kapsi, itu rasanya tuh kurang ya pemirsa ini masih manis banget kalau misalnya kalian pake garam ya ini kurang manis gitu karena kan ini manisnya tipis jadi begitu kalian masukin garam hilang udah ketutup sama rasa garamnya emang udah patah tuh di Disneyland harus aja tuh makan pake gula, pake garam pake gula, pake garam udah gila ya kau ya bolak balik, bolak balik bilang permisi iklan gitu oh gitu oke lah iklan udah ya pemirsa ya aku mau mandi nih pemirsa udah selesai ya lah ya udah selesai aja lah ya woi ya kelamaan kali ini kita ya ceritanya sampe akhir ya jangan lah nanti mengalahkan Harry Potter YouTube ini terus udah gitu pemirsa gak usah kalian bahas ini ya oh ini tuh rumah bapakku bukan rumah aku ya suka bapakku lah mau taro apa apa itu gila aku kalo misalnya di ini disingkirin bisa habis kita ini tuh ada punya tante aku tante aku tuh gelap banget bisa makan orang ini kalo barangnya tuh bergeser 1 mili senti aja lah 1 mili habis kita ya bisa kerusuhan dunia tau gak kayak bukan tsunami lagi datang apalah itu namanya di atas tsunami ya aku juga bingung lah emang kenapa gak diselesain itu ceritanya ya malas lah aku mau makan enggak lah biar kalian penasaran aja kan aku memang kayak gitu suka mempermainkan emosi kalian tapi gak perasaan kalian loh aku gak mempermainkan perasaan kalian karena perasaanku pernah dipermainkan orang huh lagi sayang-sayangnya ditinggal ya udah selesai lah ya curhat nyam mbak Ting gak mau ikut bikin video katanya dia takut terkenal takut nanti kalo di pasar tuh ada yang nyapa gak enak hati katanya sombong kali tuh si Nyonya ini mangkoknya udah habis tahunya udah habis baru orangnya dateng nah biar kalian bahagia aja lah buka dia kan biar gak ditanya-tanyain terus aku orang lagi kerja bola balik-bola balik emangnya Tila yoi bolak-balik bolak-balik udah selamat kerja lagi ya emangnya emangnya tika nikita keur gg b b c a a a a Terima kasih.